HP dengan dimensi layar 18 banding 9 makin sini makin mainstream. Yang terbaru ada Wiko View yang dibanderol kurang lebih sama sama LG Q6 yang kemarin baru aja saya review di 2,8 jutaan. Jujur, nih HP bikin mood saya naik turun pas baru buka kotaknya tuh. Ternyata cukup rame isinya, asik ada soft gel case-nya, plastik anti gores, sampai earphone lengkap pokoknya. Dan karena belum pernah punya HP Wiko, saya langsung cek alamat service center-nya yang ternyata alamatnya sama sama alamatnya Unicom. Jadi harusnya sih layaran purna jualnya relatif aman ya. Langsung saya cek HP-nya, wow depannya layar semua coy, keinginian banget kan. Back cover-nya juga metal, keren, tulisan Wiko yang dicetak emboss juga saya suka banget. Hanya catatannya adalah, atas sama bawah punggungnya masih plastik ternyata. Terus masih ada kamera bump, walau sedikit sih. Grill speaker body-nya juga masih nembak ke belakang. Dan back cover-nya bisa dicopot ternyata. Walau butuh kuku dan nyali yang kuat. Jadi bukan unibody ya, yang biasanya kelemahannya lama-lama suka keluar suara kriuk-kriuk misterius. Masih pake micro sim, belum nano sim, dan finishing kulit kedua punggung Wiko View ini ternyata belum bisa saya sebut sekelas kualitasnya sama Samsung misalnya. Tapi no worries, pas back cover metal-nya udah kepasang lagi dan semestinya, feel kokohnya dapet lagi kok. Saya langsung pasang kartu smartphone, tutup, dan nyalain. Lah, ternyata nggak ke-detect secara otomatis. Ya, congkel lagi. Ah, abis deh kuku gue. Ganti telekomsel, dinyalain, dan oke. Pancaran warna layarnya cukup bagus ternyata. Dipake ngetik juga nyaman, walau resolusi layarnya masih HD. UI-nya mendekati stock Android Nougat dengan beberapa tambahan fitur yang dianggap bisa melengkapi. Nice. Performanya juga cukup baik, standard yang sesekali nongol, nggak sampai masuk kadar mengganggu lah. Overall, aktivitas buka sosmed, chatting, browsing, nggak pernah nemu kendala yang berarti. Satu-satunya yang saya harapkan ada dari UI-nya adalah gestur untuk mempermudah narik bar notifikasi, yang posisinya tuh tinggi banget sebenarnya. Nyobain streaming YouTube, mood saya kembali terganggu sama keluaran suara speaker body-nya yang tipis dan relatif pelan. Tapi surprise ini, earphone bawaannya bilang bagus loh suaranya. Terutama buat kamu-kamu yang suka earphone dengan karakter ngebass. Jadi mood-nya naik lagi dong ya. Tes AnTuTu, tes sensor, tes USB on the go. Oke, begitulah hasilnya. Nggak puas sama skor seperti biasa. Saya langsung jajal main MOBA favorit saya, Heroes Evolve. Langsung colok settingan grafik tertinggi dan... Hmm, lancar aja ya kok. Asik, sensibilitas layarnya juga mendukung. Jadi, keputusan pasang layar beresolusi HD aja, menurut saya udah tepat. Mengingat prosesornya masih sekelas quad-core Snapdragon 425, yang juga dipakai di Xiaomi Redmi Note 5A, yang kebetulan harganya cuma 1,5 jutaan kemarin. Walau Wiko menang sih, dikombinasi 3GB RAM dan 32GB ROM-nya. Plus, microSD bisa diformat sebagai memori internal di sini. Di Xiaomi, nggak bisa kan? Jadi oke, sah. Nih hape enak dipakai main game Heroes Evolve. Lanjut ke kamera. Walau belum coba banyak sih, tapi impresi awal saya, kameranya tuh belum bisa dibilang oke lah. Karena dynamic range-nya pendek, dan performa low light tanpa flash-nya soft dan kotor. Jadi, ya, flash-nya wajib dinyalain pas moto di kondisi low light. Walau konsekuensinya, nggak bisa nangkep background dengan baik jadinya. So, karena ini video hands-on, jadi saya belum berani ambil kesimpulan karena masih banyak hal yang belum saya tes. Kayak baterainya, tes game 3D yang lain, terus permendingan kamera dan HP lain, dan lain-lain, dan lain-lain lah. Tapi mudah-mudahan video ini sedikit banyak bisa kasih gambaran dari sentuhan pertama saya sama si Wiko View ini, yang merupakan HP layar panjang termurah yang beredar resmi di Indonesia saat ini. Barang LG Q6 tentunya. Oke, sekian aja versi version dari saya. Thanks for watching. Miko South. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.